Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Rupa Indonesia dari Prodi Survei dan Pemintaan Wilayah Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan membagikan tutorial membuat tetap penggunaan lahan dari daerah saya sendiri yaitu Kabupaten Brodugan menggunakan software ArtsMap 10.4. Terima kasih telah menonton! Yang pertama, buka software ArtsMap atau ArcGIS pada laptop atau komputer kalian. Di sini saya menggunakan ArtsMap versi 10.4. Ini memang loginnya lumayan lama ya teman-teman. Nah, setelah muncul tampil yang seperti ini, kemudian kita pilih masukkan data yang akan ditampilkan pada layer. Dengan cara pilih simbol ini. Ini gunanya untuk menambahkan data, add data. Yang pertama kali kita add data yaitu batas kabupaten. Yang sudah tersimpan pada file dengan format shp. Kita cari batas kabupaten. Jika teman-teman belum mempunyai data shp, bisa download pada web usgs. Nah, kita klik batas kabupaten. Kita kemudian add. Setelah kabupaten muncul pada layer. Berhubung saya membuat data daerah kabupaten yang beropokan Jawa Tengah. Ini kita potong terlebih dahulu agar lebih spesifik daerahnya. Dengan cara klik kanan batas kabupaten pada layer. Kemudian pilih properties. Kita pilih definisi query. Kita klik query builder. Kemudian kita pilih provinsi. Klik dua kali. Kemudian klik simbol sama dengan. Kemudian pilih gate unique values. Ini gunanya untuk menampilkan daerah yang akan dipotong. Kita pilih Jawa Tengah. Klik dua kali. Kita oke. Oke. Setelah muncul hanya daerah Jawa Tengah. Kita tambahkan data lagi. Yaitu pilih add data. Kemudian batas kecamatan. Kita add. Setelah muncul kecamatan-kecamatan yang ada di pulau Jawa. Saya akan memotong daerah kabupaten. Yaitu caranya sama seperti tadi memotong daerah Jawa Tengah. dengan cara klik kanan. Pilih properties. Kemudian pilih definisi query. Query builder. Kita pilih kabupaten. Kita kedua kali. Pilih sama dengan. Kemudian get unique values. Nah agar cepat kita. Pilih goto. Kita ketik disini. Nama. Kabupaten. Gerobegan. Kita klik dua kali. Kita oke. Oke. Nah ini sudah jadi ya. Ini warnanya. Sama jadi itu. Agak. Enggak kelihatan. Hanya kabupaten Gerobegan yang terdapat batas kecamatan dan berbatasan dengan kabupaten di sekitarnya. Setelah mendapatkan daerah yang dipilih. Kemudian kita. Add data. Kita pilih add data lagi untuk memasukkan data land use. Kita klik add data. Kita cari land use. Land use. Kita pilih land use. Terus kita add. Terus pilih land use. Kita add. Nah seperti ini tampilan land use yang ada di wilayah Jawa. Berhubung kita menggunakan wilayah Kabupaten Gerobegan. Kemudian saya akan mengeklip land use ini. Jadi nanti land use ini cuma ada di daerah Kabupaten Gerobegan. Yaitu dengan cara cari tools geoprocessing. Yaitu ini geoprocessing. Kita pilih. Kita pilih. Kita pilih klip. Kemudian untuk input fiturnya kita pilih land use. Untuk klip fiturnya kita pilih batas kejamatan. Nah untuk output fitur kelasnya ini. Ini gunanya untuk penyimpan file yang nanti hasil dari klip. Kita pilih OK. Kita tunggu ini memang lumayan lama loadingnya. Nah setelah klip berhasil akan muncul centang di bawah ini ya. Ini berarti tandanya klip sudah terhasil. Kemudian kita uncentang pada land use ini. Nah kita uncentang. Setelah ini berhasil kita ganti simbol land use ini. Agar tampilan lebih menarik. Untuk mengganti simbol kita klik kanan land use clip ini. Kita pilih properties. Kemudian pilih simbologi. Kita pilih kategoris. Sebelum mengganti simbologi ini pastikan value file-nya ini adalah land use. Kemudian kita pilih add all values. Nah kita OK. Nah tampilannya akan menjadi seperti ini setelah simbologi diganti. Ini sudah jadi ya teman-teman. Tapi ini simbologinya belum sesuai dengan peta RBI. Jika ingin merubah simbol sama dengan peta RBI. Kita terlebih dahulu mendownload di mbah google peta desa geosiana. Nah kalau sudah punya kita bisa merubah simbologi ini dengan cara klik simbol ini. Kemudian kita pilih style reference. Kita pilih add style tulis. Kita pilih peta desa geosiana. Kita klik open. Kita pilih OK. Nah ini dicari sesuai. Ini kawasan hutan berarti ini simbologinya hutan. Oke. Nah seperti itu dan seterusnya ya teman-teman. Ini saya mau cari yang diganti kawasan kawasan pertanian. Saya mau mengganti kawasan pertanian. Berarti ini pakainya simbologi sawah. Nah seperti ini kurang lebihnya. Dan nanti diganti satu persatu seperti tadi. Nah petanya jadinya seperti ini ya teman-teman. Jika ingin menambahkan legenda pada layout. Kita pilih insert. Kemudian kita pilih legend. Kita pilih ini. Land use. Kita next. Setelah dapat tampilan seperti ini. Petanya sudah jadi seperti ini. Petanya sudah jadi seperti ini. Jika ingin menambahkan legenda pada layout. Kita pilih insert. Kemudian kita pilih legenda. Kita pilih land use script ini. Kemudian kita next. Kita next. 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 Finish. Nah ini legendanya sudah ada. Kemudian kita geser dulu. Ini agar legenda dapat diletakkan di layout. Kita dapat merubahnya dengan cara. Kita. Pilih. Klik kanan. Legenda. Terus pilih convert to graphics. Klik kanan lagi. Kemudian di ungroup. Kemudian kita pindahkan satu-satu. Ini dilakukan terus sampai ini kuat. Untuk membuat layout. Kita akan lanjut di tutorial berikutnya. Inilah hasil akhir peta penggunaan lahan Kabupaten Gerobogan tahun 2019 menggunakan software Ars Map versi 10.4. Terima kasih. 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 Terima kasih.